Keturangan orang kita ketika melaunching, membuat satu program, jarang membuat monitoring evaluasi. Saya minta setiap bulan di Monep hasil capaiannya, biar maksimal hasilnya. Dua komoditi yang ditandang, yaitu mangga 500, kemudian alpukat 500. Nah khusus untuk alpukat, ini adalah alpukat kebanggaan kita semua, yaitu alpukat sepeda, dimana keunggulannya. Bersama kita bangkit. Hari ini kita melakukan penanaman dalam rangka program Kampung Buah dan Hari Ozon Internasional. Terutuh kegiatan yang mulia dengan mengkolaborasi dengan PKK. Jadi kita berharap semua warga binaan PKK, kader-kader yang ada di wilayah, ikut, turut, bekerja dan memiliki program ini. Nanti ke depannya, hari ini hanya 56 RW, suatu dengan program dari Kementerian. Saya harapkan semua RW, semua kader PKK punya lokasi binaan Kampung Buah. Nanti kita akan evaluasi setiap bulan program-programnya, hasil capaiannya, kendalanya apa di lapangan, supaya semuanya di Jakarta Timur memiliki tumbuhan langka khas Jakarta Timur. Seperti yang sekarang kita mulai tanam, alpukat sama mangga. Tahap awal dimana aja Pak? Ya? Tahap awal dimana aja? Di BKT, BKT di Kedakuruan Ruan Sawit sama Kelurahan Melakasari. Nanti ke depannya mungkin minggu depan kita harapkan semuanya serentak bertanam 65 kelurahan dengan melibatkan kader PKK. PPSU nanti nggak dilibatkan Pak? PPSU mungkin sifatnya hanya bersih-bersih ya. Membuka lahan, menggali, membantu aja. Tapi yang harus punya program, yang harus berbuat, yang harus punya skill, kemampuan, kemerdainan masyarakat adalah di PKK. Perlu ada pelatihan nggak untuk PKK? Harus, nanti dari KPK akan melakukan pelatihan melalui bagian perekonomian yang punya ini. Saya minta setiap bulan ada monefnya. Kekurangan orang kita ketika melonsing, membuat satu program, jarang membuat monitoring evaluasi. Saya minta setiap bulan di monef hasil capaiannya, biar maksimal hasilnya. Targetnya berapa pohon? Targetnya nggak terbatas, hari ini seribu. Minggu depan mulai hari Jumat seribu pohon, 500 alpukat, 500 mangga. Tapi saya minta disesuaikan oleh Pak Ali bibit yang ada di kita, ditanamkan, bukan hanya dua jenis-jenis lainnya. Seperti kecapi, seperti kerambutan, dua buah lainnya. Termasuk embung atau setu, atau waduk yang kita segang tata, kita akan tanami pohon langka kelilingnya. Jadi, sesuai dengan SK-nya dari Kementerian Pertanian, bahwa lokasi ini jelas, ada di Kecamatan Durensawit, Tepatnya di Kelurahan Durensawit, di RW3, RW6, sama RW11. Kemudian di Kelurahan Malakasari, ada di RW9. Nah, jadi, dua komoditi yang ditanam, yaitu mangga, 500, kemudian alpukat, 500. Nah, khusus untuk alpukat, ini adalah alpukat kebanggaan kita semua, yaitu alpukat cepeda, di mana keunggulannya sudah diakui oleh seluruh provinsi. Karena permohonan bibit, permohonan entresnya sudah cukup banyak kepada kami untuk dilakukan ditanam di luar provinsi. Makanya, sayang kalau kita nggak segera memanfaatkan ini sebagai buah unggulan yang ada di kita. Sehingga bisa meningkatkan penghijauan produktif, bisa meningkatkan produksi, dan untuk menjaga dari tahanan tangan di masyarakat DKI Jakarta, khususnya di Wali Kota Jakarta Timur. Seti bu itu hari ini semua, ya? Nanti minggu, rencana minggu depan. Tanggal 17, dalam rangka, memperingati hari ojon. Untuk bibitnya sudah siap semua, Pak? Bibit sudah siap di Kementerian, tinggal di bawah sini. Nah, makanya kita siapkan dulu di sini, Pak. Untuk hari ini, Pak? Hari ini kita nanam 10 pohon, ya. Itu pencanangan, jadi bibit alpukat 5, mangga ada 5, jadi 10 pohon, ya. Tadi ada pohon yang beberapa yang bersertifikat, ya, Pak? Nah, itu artinya gini. Jadi, hati-hati Wali Kota Jakarta dalam memilih pohon, ya, dalam membeli pohon, ya. Jadi, hati-hatinya begini. Kalau bibit itu tidak bersertifikat, bisa saja, misalkan, durian si tokong, tapi buahnya bukan durian si tokong. Bisa saja jambu, katakan, atau mangga arum manis, tapi jadinya manganya, mangga, cengkir, yang asem, bisa saja gitu. Nah, dengan adanya sertifikasi jelas, labelisasi dari pohon itu jelas, sesuai dengan ininya. Kemudian, dengan label yang kita tanam ini, label warna ungu, artinya ini baru turunan kedua, dari hinduk asli. Karena abis itu kan turunan pertama kan label putih, kemudian label ungu. Nah, di bawah label ungu, bisa ada label biru. Kemudian, baru benih sebar. Nah, benih sebar pun sudah bagus, apalagi label biru, apalagi label ungu. Ya, ini label ungu, ini nanti ada ke depannya, termasuk yang di masyarakat, itu nanti bisa dijadikan indukan pada saat kekurangan bibit. Jadi, nanti diambil entresnya, diperbanyak. Jadi, kita nanti tidak kekurangan entres, tidak kekurangan kucuk, istilahnya, untuk perbanyakan lagi. Karena, sistem perbanyakannya melalui okulasi atau sambung kucuk nantinya gitu. Gitu, ya. Oke, semoga saja. Keturangan orang kita ketika melaunching, membuat satu program, jarang membuat monitoring evaluasi. Saya minta setiap bulan di Monef, hasil capaiannya, biar maksimal hasilnya. Dua komoditi yang ditandang, yaitu mangga 500, kemudian alpukat 500. Nah, khusus untuk alpukat, ini adalah alpukat kebanggaan kita semua, yaitu alpukat cepedar. Di mana, keunggulannya. Keturangan orang kita ketika melaunching, membuat satu program, jarang membuat monitoring evaluasi. Saya minta setiap bulan di Monef, hasil capaiannya, biar maksimal hasilnya. Dua komoditi yang ditandang, yaitu mangga 500, kemudian alpukat 500. Nah, khusus untuk alpukat, ini adalah alpukat kebanggaan kita semua, yaitu alpukat cepedar. Di mana, keunggulannya. Terima kasih.